Cerita tentang bidadara, nanti tidak adil pula. Kalau tadi laki-laki, kaum bapak anak bidadari, bagaimana dengan kaum ibu? Apakah ada bidadara? Mohon maaf, tidak ada yang namanya bidadara. Mohon maaf, yang sebesar-besar, tidak ada yang namanya bidadara di dalam syurga. Dari dengan di dunia, ada pramugari, ada pramugara. Kalau di syurga, tidak ada yang namanya bidadara. Jadi, apa sama kami? Buruh, Mohon, yang tidak adil dong? Tidak adil kalau tidak ada bidadara kami? Ada. Tapi namanya bukan bidadara. Namanya apa? Namanya sawjun. Apa? Sawjun. Ada yang tahu artinya sawjun? Suami. Siapa suami saya? Ya, siapa lagi yang ini? Yang kalau ada di sini? Siapa lagi yang di rumah? Jangan cari-cari yang lain lagi. Ini, oh, enggak, 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 enggak. Dia katanya, jangan seperti itu. Dia adalah orang yang sering bertengkar itu. Tapi bidadara dong ibu nantinya, mohon maaf. Bukan saya yang bilang. Yang bilang Nabi, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya tahu kalau maunya ibu nanti banyak bidadaranya. Tapi mohon maaf, enggak dikasih. Allah ta'ala, enggak, enggak kasih. Jadi siapa? Sawjun. Suami. Suami yang mana katanya budak? Ya, suami yang sekarang lah. Yang mana lagi? Suami yang sekarang. Makanya mau tidak mau pertahankan suami yang sekarang. Bukannya orang ibu, kaum ibu, kaum ibu, yang paling mudah masuk syurga Allah ta'ala. Yang paling mudah orang ibu, kaum ibu yang paling mudah masuk syurga. Kita susah. Kau bapak susah. Apa kata Nabi Susana? Ayyumum ra'atin. Siapa saja seorang perempuan itu. Allah khamsaha. Dia jaga salat lima waktu. Waslamat syahraha. Ia jaga kuasa bulan Ramadhan. Wa hafizat farjaha. Ia jaga kehormatannya. Ya. Wa ata'at sa'ujaha. Dan ia patuh kepada suaminya. Dakhlatil jannatu min ayya sya'at. Maka ia akan masuk ke dalam syurga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Ini itu. Bila namun muh di mana ini. Nah selamat. Bawa muh nak jaga subayu ni waktu. Salah. Pada rawa puasa Ramadan. InsyaAllah pasulita. Jaga puasa muh. Kamu tinggal-tinggal kau. Buah. Kenapa tu dunia jago kehormatanmu. Faham? Melanggar zina. Kenapa upat yang terakhir patuh tu suami. Selama suami patuh tu'au. Allah. Selama ni perintahkan suami. Ida melanggar syariah Allah. Wajib patuh kepada suami. Alhamdulillah. Memang terburantun yang terakhir orang sama orang. Kan? Barat cari tunaput kami mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka tu pek-pekku. Mereka tu pek-pekku. Mereka tu pek-pekku. Mereka tu. Mereka tu cobaan nai-nai. Mereka tu ujian nai. Patuhi iya. Selama ni perintahkan suami. Iya. Adalah ni benar dong. Kita bertentang untuk syariah. Kita dosa patuhi. Ingat suruh kamu. Ingat. Ingat akhiran. Ida benar. Bukan karena suamin ku. Aduh patuh tu suamin ku. Bukan karena suamin. Faham? Patuh kau inam. Bukankah tu suamin ni. Patuh kau tu siap. Bukankah tu. Mata kasar nanti ada. Bukankah tu suamin ni. Bukankah tu suamin ni. Kau kare nak. Bukankah tu suamin ni. Bukankah tu suamin ni. Ma'imai pilih Allah tu. Mabirati iya yang ada terbaik. Betul? Betul? Ya iya. Kerana iya yang terbaik yang telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tu suamin ni. Oh. Oh. Bukankah tu suamin ni. Bukankah tu suamin ni. Ma'imai pilih Allah subhanahu wa ta'ala. Alam na'imai pilih Allah subhanahu wa ta'ala. Alam na'imai pilih Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila suamin insyaAllah. Damiami. Kau testi. Mengwayaki. Testing. Pula-mula. Bantu-lapas testing. Ah. Perintahnya yang di balas. Laqsanawan. Bagi-lapanya jawab kopi. Pasipas baik. Bila mangkuti rasa kok. Jidlahi. Jidlahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Bawa kopi wa ta'ala. Ambil kopi ni api tu. Matapinya. Puan. Kan ni. Maksudnya matokinamah. Ambil kopi ni api yang pun na'i. Bakal ni. Mungantok. Tahan juga. Mal marlatih. Lidlahi ta'ala ni. Bawa kopi ba'ala. Ah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati